Asaman, Daku, Balogo, Bagasing, Tali Ulai, hingga Batungkau adalah bagian dari permainan tradisional Banjar yang dulu sangat populer dan mudah dijumpai. Tapi, kini permainan rakyat tersebut sulit ditemui dan nyaris tak pernah lagi dimainkan oleh anak-anak. Aneka permainan tradisional tersebut kian tergusur oleh gempuran permainan modern. Sebut saja video game atau playstation, game online, dan sejenisnya yang kian hari kian mencengkram anak-anak hingga generasi muda di tanah air, termasuk di Kalimantan Selatan. Meski begitu, di Kalimantan Selatan masih ada komunitas yang mencoba melestarikan permainan rakyat ini. Setidaknya ada dua entitas yang kini intens melestarikan permainan tradisional tersebut. Pertama, Komunitas Permainan Tradisional Pendamai yang beralamat di Gang Pendamai Jalan Teluk Tiram Darat, Kelurahan Telawang, Banjarmasin Barat. Dan kedua, Olahraga Bina Masyarakat Alalak Utara atau Orbin Altra yang beralamat di Kelurahan Alalak, Banjarmasin Utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan, main apa, main asinat, main lopo, apa tukar deh? Jangan, tau, jenis, jenis. Komunitas permainan tradisional di Teluk Tiram bisa dibilang pionir dalam bidang pelestarian permainan tradisional banjar karena lebih dulu eksis. Bahkan, mereka memiliki tempat khusus yang disebut Kampung Permainan Rakyat, lengkap dengan Gapura bertuliskan Kampung Permainan Tradisional Kalimantan Selatan Pendamai di depan pintu masuk gang tersebut, yang merupakan markas komunitas yang dikomandani Muhammad Suryani ini. Belakangan ini, permainan tradisional banjar sudah hampir punah, namun sekarang beberapa warga dari Kelurahan Telawang, Gang Pendamai, Banjarmasin kembali melestarikan permainan tersebut. Kelas berapa? Kelas tiga. Ini suka permainan tradisional lah? Suka. Tadi main apa aja? Main samang, main badaku, ya main bagasi. Jadi sering main kayak gini, Kak? Kak, bukan. Biasanya tuh, kalau di rumah itu main obet, tapi diajak kesini, jadinya main permainan tradisional. Ini rasanya ikut permainan tradisional kayak apa? Rasanya. Rasanya kayak senang, Kak. Capek, Kak. Capek lah. Capek, tapi senang. Sukanya main yang mana? Yang ini, Kak? Main badaku. Badaku. Kenapa suka badaku? Gara-gara kalau badaku itu Rami kayak pindah-pindahnya itu. Tak cuma melibatkan anak-anak warga setempat, tapi juga menyasar kalangan remaja, pemuda, dan warga dewasa lainnya. Semuanya sangat antusias setiap kali memainkan permainan khazanah bangsa tersebut. Berarti pada minggu sore 16 April 2017 lalu, puluhan orang, anak-anak hingga dewasa, terlihat begitu senang memainkan berbagai jenis permainan rakyat tradisional tersebut. Antara lain, Balogo, Daku, Balewang, Bagasing, Asaman, Catuk Haruan, dan Batungkau atau Engrang. Suasana keakrapan begitu terlihat nyata. Semuanya membaur tanpa membedakan isia maupun strata sosial. Muhammad Suryani begitu sabar dan selalu menebar senyum ketika mengajak anak-anak setempat untuk berkumpul dan memulai memainkan berbagai permainan tradisional. Semuanya pun bergegas berkumpul dan meletakkan mainan kekinian mereka, yaitu gadget atau telepon seluler. Masing-masing berkelompok sesuai dengan jenis permainan yang akan dimainkan. Senyum serta tawa canda melengkapi keceriaan mereka saat memainkan permainan tradisional itu. Dibanding permainan modern, memang banyak nilai plus permainan tradisional. Di antaranya sangat murah dan mengutamakan gerak fisik. Pastinya ini sangat bermanfaat sehingga anak-anak terhindar dari risiko obesitas. Manfaat lainnya, mengasah kreativitas anak dengan membuat bahan permainan sendiri. Selain itu, permainan tradisional juga sekaligus menjadi sarana bersosialisasi face-to-face atau secara langsung. Singkatnya, melalui aktivitas permainan ini, seseorang bisa mendapatkan jiwa raga yang sehat. Meski cuaca lumayan panas, minggu sore itu, anak-anak hingga orang dewasa di kampung permainan tradisional tersebut tetap antusias bermain permainan tradisional. Segelas minuman segar manis dan sepotong kue bolu cukup untuk menyeka dahaga mereka. Semangat memainkan beragam permainan tradisional itu pun kian menggelora. Tersebut ini kita bentuk 2016, karena waktu itu jadi kita, keinginan kita untuk mengikuti permainan tradisional tersebut selatan ini, karena kita melihat anak-anak cucu kita, kita takutkan lawannya kadang-kadang tahu matalah permainan kita, ini nikainya yang dulu gitu, nah. Jadi, waktu itu kita kumpulkan anggota kita, anggota Dibika, untuk memandikinkan peralatan permainan tradisional. Jadi, dengan hasil yang ada sekarang ini, nah. Ini peralatannya dari apa? Kalau dakuan ini, dari kayu ketapang, logo itu tempurung, kalau campanya itu dari paring, kalau ini kayu-kayu biasa aja ini, yang ada-ada nih. Kalau bahannya dekat dari mana, Pak? Bahannya ini banyak ya, kalau bahannya. Kalau tempurung itu kayak di Pasar Angar, kita ke sana mencari. Jadi, kalau kayu-kayunya ini kan bekas tebangan-tebangan orang dulu, kita ambil. Ini membuatnya berapa lama, Pak? Kemudian ini kalau salah, dakuan itu 10 hari, tapi kalau logo itu sehari bisa, yang lain-lainnya itu sehari, jaya tahu, bikin, Pak. Ini sering mengadakan acara kayak gini, Pak? Sabtu-minggu. Tiap minggu pasti ya? Sabtu-minggu, saya ada. Tiap seminggu itu dua kali ya, se-sabtu sama hari-hari. Ini anak-anak dari kampung lain boleh ikut juga, Pak? Bisa, ini pun ada di kampung lain. Tapi yang ada-adanya, sementara ini untuk kampung kita aja, Pak, dulu. Tapi ada juga yang lain-lain datang. Ini dari Tuk Dalam. Di Tuk Dalam ada? Ada Tuk Dalam. Ada berapa orang di Tuk Dalam nih? Enam orang, Pak? Sudah biasa juga kesini aja. Mereka berapa orang lain-lainnya sih. Mereka berapa orang lain-lain? Tuk Dalam, Pak. Dikabung. Perbagaian traducional. Dari Tuk Dalam. Terima kasih.